Banjir menghinggapi kawasan Jalan Pramuka atau tepatnya di Pertigan Mampang, Kecamatan Pancoramas, Rabu, 19 Mei 2022 pagi tadi. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Wilman Naipos-Pos mengatakan, banjir yang terjadi disebabkan tersumbatnya aliran air. Sehingga mengakibatkan volume air di saluran irigasi Cisadene Empang Cabang Barat atau lebih dikenal dengan kali baru meluap hingga ke jalan dengan ketinggian hampir setengah ban mobil. Luapan air tersebut pun tampak deras sehingga dapat membahayakan para pengendara utamanya roda dua yang nekat menerobos banjir. Situasi ini membuat tiga dinas langsung menerjunkan para petugas guna menangani peristiwa tersebut, sehingga diharapkan banjir dapat segera surut agar tak mengganggu aktivitas warga. Wilman mengaku, kawasan tersebut memang kerap kali disambangi banjir akibat luapan kali baru. Hal itu dikatakannya lantaran sampah yang menyumbat aliran air.